Intro Halo Sobat Berlinti kali ini kita akan membahas pertanyaan mengenai struktur sel pertanyaan kali ini adalah organel sel berikut yang memiliki sistem memberan rangkap adalah nah disini ada opsi jawaban lisosom dan ribosom kloroplas dan lisosom fakula dan sentrosom mitokondria dan kloroplas dan kompleks golgi dan glioxisom nah untuk menjawab pertanyaan ini kita akan coba dari pilihan jawaban yang ada kita akan mengumpulkan informasi mengenai bentuk dari masing-masing organel tersebut dan kita akan melihat yang manakah yang memiliki sistem memberan rangkap oke kita mulai dari yang pertama yaitu lisosom lisosom itu berbentuk kantung atau vesikula dengan selapis memberan yang berisi enzim-enzim hidrolitik dan berfungsi untuk mengeluarkan substansi kemudian ribosom itu berbentuk bulat atau butiran yang tersusun atas nyawa protein dan RNA dan berperan dalam sintesis protein kemudian yang ketiga adalah kloroplas kloroplas ini adalah plastida yang memiliki pigment hijau terdiri atas dua lapis memberan yang didalami terdapat DNA ribosom senyawa protein dan sejumlah enzim kemudian ada vakuola vakuola adalah rongga sel berisi air yang mengandung mineral asam-asam organik gula dan bahan lain dan dilapisi sebuah memberan serta memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan zat makanan air dan sisa metabolisme kemudian kita lihat ada sentrosom juga sentrosom adalah organel yang tersusun dua sentriol yang berbentuk tubulus dan diliputi oleh sitoplasma serta memiliki peran dalam pembelahan sel kemudian kita lihat disini ada juga mitokondria mitokondria ini berbentuk bulat lonjong atau batang yang memiliki dua lapis memberan dan berfungsi sebagai tempat respirasi sel ada juga disini disebutkan kompleks gogi kompleks gogi ini berbentuk seperti kantung pipi yang dibatasi memberan dan berfungsi sebagai pengolahan protein yang baru disintesis sedangkan yang terakhir adalah glioxisom yaitu badan mikro yang berbentuk bulat dan tersusun atas selapis memberan nah dari informasi yang kita kumpulkan tadi maka kita lihat disini yang memiliki memberan ganda itu adalah mitokondria dan chloroplast nah sekarang kita kembali kepada pertanyaan organel sel berikut yang memiliki sistem memberan rangkap adalah jawabannya jadi pilihannya adalah D mitokondria dan chloroplast nah demikian penjelasan mengenai soal tersebut selamat belajar sobat brainly salam edukasi selamat Sub indo by broth3rmax